Tapi apa yang terjadi Kau meninggalkanku Izinkan aku Untuk terakhir Terlihat Seorang saja bersamamu Pertama asma Assalamualaikum Hi everyone, welcome back again to my youtube channel Angel Nanda Jadi di video kali ini aku bakal bikin Tutorial cara bikin Video teks bergelombang warna-warni Kayak gitu di like motion Dan ini secara yang juga super duper simple banget Jadi sebelum ke tutorialnya Jangan lupa buat di klik tombol like Comment dan juga subscribe Oh ya guys, jadi disini like motionnya itu Aku pake yang pro, jadi kalian bisa Klik aja link di bawah ini buat Tutorial video yang pernah aku bikin Buat download like motion pronya Kita disini, aku langsung aja Ke aplikasi pixel lab Kita pindah ke background Nah abis itu kita masukin from gallery Kalian tinggal pilih aja foto mana yang pengen Kalian bikin Nah di foto ini aku pilihnya itu yang rasio 1x1 ya guys Kalo udah kalian atur Dan kalian klik tanda centang Tab 2x di new textnya ini Buat nambahin kuotesnya Nah disini aku salin aja Dan kalo udah kalian tulis textnya kayak gini Kita klik ok Ini kita bisa perlebarin ya Disini aku klik ab font Dan aku tinggal pilih aja fontnya itu Font yang bugelo regular Ini textnya kita perkecil Habis itu disini Aku tinggal nentuin aja warnanya Disini warnanya tetep warna putih Tapi aku bakal milih stroke Dengan shadownya aja ya guys Nah jadi strokenya itu aku pilih kayak warna Orange peach kayak gitu Nah warna ini Klik tanda centang Klik shadow Shadownya juga warna yang kayak tadi Kalo udah kita klik juga Di blues radiusnya ini bisa kita perbesarin ya guys Klik tanda centang juga Dan kalian bisa tinggal save aja foto ini ke galeri Nah oke guys Kita disini lanjut aja ke aplikasi Like motion pro nya Kalian bisa klik link video yang ada di bawah ini Disana aku udah ngejelasin Cara ngedownload like motion yang pro nya Disini kita tambahin media Abis itu kita klik efek Nah disini aku add efeknya itu Kita geser ke efek yang Distortial or warp itu ya guys Kita scroll dan kita pilih yang namanya tiles Yang ini tiles Habis itu disini kan ada tulisan mirror Kita nyalain aja mirrornya Nah kalo udah kita tinggal klik aja tanda panas Karena kembali itu Habis itu disini aku bakalan Namahin dulu lagunya Disini kalian bebas memakai lagu apa aja Nah disini aku pangkas Di bagian yang aku inginkan ya guys Disini kalian terserah bebas Memangkas di bagian yang mana aja Nah misalnya udah sampe sini Dan disini kalo udah diatur kegini Kalian bisa skip di bagian yang mau kalian gelombangin Habis itu kalian potong tengah Klik add efek di foto yang mau digelombangin Klik distortion or warp lagi Dan kita pilih yang web warp Kita klik di yang efek web warpnya ini Kita pilih yang spacing Di spacingnya ini aku turunin Kita turunin jadi kayak 6,6 atau 7,7 kayak gitu ya guys Jadi gak terlalu beli-beli bet banget Disini kalian terserah bebas Mau yang berapa aja sih Disini aku 6,6 Terus kita pilih di face nya Di yang paling atas Kita klik tanda tambah dulu Habis itu kita tanda panah ke belakang Kita klik tanda tambah lagi Terus barulah face nya ini Kita gerakin sampe semau kalian Jadi yang pertama tadi kan masih 0 Jadi belum bergerak Terus pas kita balikin ke yang terakhirnya ini Dia tuh bakal gerak kayak gini Ini terserah kalian mau berapa aja Disini aku nyoba segininya aja dulu ya guys Dan jadi disini aku mau coba ngeplay dulu Dan ini kan misalnya geteran atau gelombangannya ini Belum terlalu kuat kayak gitu Disini kita bisa ngatur lagi di face nya tadi Klik di face nya tadi Kita bisa tingkatin lagi Sampai 6,7 Nah 7,0,2 Nah dia tuh bakal jadi kayak gini Buat nambahin ke efek Colour nya kayak gitu Kita klik add effect Klik color and like Disini kita pilih yang color rise itu ya guys Kita klik di color rise Klik tanda tambah Ya ada di sebelah kiri Kalau udah di klik tanda tambah Disini kita bisa tarik yang lingkaran bulutnya itu Ke arah yang kalian inginkan ya Disini aku mau ke atas aja dulu Nah abis itu Kita klik tanda panah yang ada ke kanan itu ya Kalau gak bisa di klik Kita geser aja manual Sampai ke akhir sini Kalau udah disini klik tanda tambah lagi Yang ada di sebelah kiri Terus warnanya tadi kita pindahin guys Pindahinnya itu kayak sambil ngelingkar kayak gitu Karena yang pengen kalian inginkan Nah kalau udah sampai kayak gini Terus kita kembaliin dah Jadi warnanya itu bakal merubah So and then dia itu bakal jadi kayak gini Hasilnya itu ada di yang video yang pertama tadi ya guys Disini aku mau perpanjangan dulu durasinya Karena menurut aku ini itu juga kurang pas buat durasinya Nah jadi disini Aku pakenya tuh kin master yang pro Dan kalian tinggal export aja videonya ke galeri Oke guys sekian dulu buat tutorialnya hari ini Thanks for watching Don't forget to like, comment, dan juga subscribe See you next on my video Assalamualaikum Bye bye